Orang wudhu dalam keadaan tanpa berbusana atau dalam keadaan terlanjang Di kamar mandi, selesai mandi, dia belum sempat pakai busana kemudian berwudhu Wudhu-nya sah atau tidak Kalau yang ditanyakan sah atau tidak wudhu-nya Memang tidak ada satupun hal-hal yang membatalkan wudhu tanpa busana membatalkan wudhu Tidak ada Kalau misalnya buang gas itu kan membatalkan wudhu Tapi kalau tanpa busana apakah membatalkan wudhu itu tidak membatalkan wudhu Atau syarat sahnya wudhu harus berbusana Tidak ada syarat sahnya wudhu harus berbusana Karena memang tidak masuk dalam kategori syarat sahnya wudhu dan tidak membatalkan wudhu Maka orang yang wudhu dalam keadaan terlanjang tanpa busana wudhu-nya adalah sah Tapi timbul masalah Masa kita mau menghadap Allah Ta'ala Ini ibadah yang paling utama untuk menghadap Allah Ta'ala adalah bersuci Nah kalau sudah bersucinya saja terlanjang lah Kira-kira nanti menghadapnya bagaimana Bersucinya tidak sopan Karena itu permasan adab ya kita minimal Ambil anduk lah Emangnya di kamar mandi tidak ada anduk Ambil anduk tutup itu yang paling vital tuh ya Tutup pakai anduk kemudian berwudhu lah Ini dari sisi adab Apalagi kalau bisa ganti dulu Sampai sempurna Betul-betul dia niat mau ibadah Karena wudhu ini adalah ibadah Kalau dia niat dengan sungguh-sungguh menghargai Allah Ta'ala Maka nanti ibadahnya akan semakin bermakna Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu muncul dari hati yang bertakwa Terima kasih telah menonton!